Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Di video kali ini saya bikin kue lapis beras Bikinnya super gampang banget Cuma diaduk-aduk doang lalu dikukus Dan untuk rasanya aku jamin super enak banget Lembut legit Buat teman-teman pencinta kue lapis beras Wajib cobain resep yang satu ini Dijamin pasti bakalan suka bikin lagi Kue lapis ini cocok ya Buat teman-teman jadikan ide jualan Isian steak box Ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta Bikinnya muda rasanya enak Yuk kita bikin sama-sama Untuk cara membuatnya Siapkan pen Masukkan 2 gelas belimbing Atau 400 gram gula pasir Satu gelasnya penuh Gelas kedua gula pasirnya juga penuh seperti ini Masukkan 1 sendok teh garam halus Tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk Kemudian kita masukkan 7 gelas belimbing santan Atau 1600 ml Untuk 1 gelasnya penuh Gelas kedua santan penuh Gelas ketiga santan penuh Gelas keempat santan penuh Gelas kelima santan penuh Gelas keenam santan penuh Dan untuk gelas ketujuh santannya juga penuh ya Biar wangi tambahkan 2 lembar daun pandan Nyalakan api kompor sedang aja Kemudian kita masak santannya sambil diaduk-aduk ya Supaya gak pecah santan Untuk santannya saya gunakan santan segar Dari 2 butir buah kelapa Untuk santannya ini teman-teman wajib ya Kita masak hingga mendidih Biar kue lapisnya awet gak cepat basi Apalagi kalau teman-teman bikin buah jualan Nah kalau teman-teman lihat santannya ini udah mendidih seperti ini Oke ini udah cukup ya Matikan api kompornya Lalu kita biarkan santan di suhu ruang hingga benar-benar dingin Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin Boleh diarahkan ke bawah kipas angin Sekarang kita bikin adonan Siapkan wadah Masukkan 3 gelas belimbing atau 350 gram tepung beras Untuk 1 gelasnya penuh Gelas kedua tepung beras penuh Gelas ketiga tepung beras penuh Kemudian masukkan 1 2 per 3 gelas belimbing atau 150 gram tepung tapioca Untuk 1 gelasnya penuh Dan untuk yang 2 per 3 gelas belimbing tepung tapioca Batasnya seperti ini jadi gak penuh Selanjutnya kita masukkan santan yang kita masak di awal Ini kondisi santannya udah dingin Untuk santannya kita masukkan bertahap Kemudian kita aduk-aduk hingga semua bahannya tercampur rata Dan menjadi 1 adonan Oh iya teman-teman sambil menonton video ini Buat teman-teman yang baru bergabung Salam kenal ya Mohon banget untuk bantuan subscribe Dan aktifin juga ya tanda loncengnya Dan buat teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih banyak Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan Dan dimurahkan rezekinya Setelah adonan sudah tercampur rata Selanjutnya adonan kita saring ya Biar hasilnya lebih halus Setelah adonan kita saring Lanjut kita bagi 4 Setelah adonannya kita bagi 4 Untuk hasilnya seperti ini Di wadah kecil saya masukkan adonan sebanyak 360 ml Kemudian di wadah besar kita biarkan putih 1080 ml Jadi di wadah kecilnya ini yang pertama kita masukkan warna hijau muda Kemudian di adonan kedua kita masukkan warna coklat Dan di adonan ketiga kita masukkan warna pink secukupnya Lalu kita aduk-aduk hingga adonannya tercampur rata Nah ini teman-teman Kalau kita tambahkan warna hijau muda dan sedikit pasta coklat Hasil hijaunya itu lebih cantik Tidak terlalu ngejreng Lanjut kita aduk adonan coklat dan pinknya Hingga tercampur rata Di tahap ini untuk tingkat kecerahan warna adonan Sesuai selera Kemudian untuk adonan putihnya Kita biarkan putih aja ya Oke teman-teman Keempat adonan sudah ready Lanjut kita kukus Selanjutnya kita siapkan loyang Oles loyang dengan minyak goreng Tipis-tipis aja hingga rata Untuk loyang yang saya gunakan Ukuran 20 x 20 dan tingginya 7 cm Untuk bagian pinggir loyangnya ini Kita oles rata juga ya Setelah loyang dioles rata Adonan yang pertama kita kukus lapis coklat Untuk perlapisnya dari lapis awal hingga lapis terakhir Kita masukkan 120 ml Lanjut kita kukus Sebelum digunakan Kukusan sudah saya panaskan Hingga mendidih Kalau teman-teman gunakan kukusan yang biasa Sebaiknya tutup kukusan Dilapisi dengan serbet Biar wapaya tidak meletes di atas kuenya Kita kukus adonan Tiap lapis selama 5 menit Untuk apinya kita gunakan Sedang cenderung kecil Jangan terlalu besar Supaya permukaan lapisnya tidak bergelombang Setelah 5 menit kita kukus Sekarang kita leher atau kita cek dulu Teman-teman bisa sentuh lapisannya Menggunakan ujung spatula seperti ini Kalau sudah mengeras atau sudah set Barulah kita masukkan lapis kedua putih Jadi teman-teman kita kukus adonan coklat dan putihnya Secara bergantian ya Kemudian lanjut kita kukus selama 5 menit Setelah 5 menit lapis putihnya sudah set Sekarang kita masukkan lapis coklat Jadi di tahap ini kita kukus adonan secara bergantian Coklat putih Coklat putih Sebanyak 3 kali lapis coklatnya Kita kukus hingga selesai ya Setelah lapis coklatnya selesai kita kukus Sekarang kita masukkan lagi lapis putih Jadi untuk pelapisnya sama aja ya 120 ml Kemudian lanjut kita kukus kembali selama 5 menit Setelah 5 menit kita kukus Lapis putihnya sudah set atau sudah meras Sekarang kita beralih lagi ke lapis pink Jadi di tahap selanjutnya ini teman-teman Kita kukus lapis pinknya hingga selesai Misalnya kita kukus lapis pink Kemudian kita selingi lapis putih Lanjut kita kukus untuk tiap lapis selama 5 menit Setelah 5 menit kita kukus Lapis pinknya sudah set Sekarang kita masukkan lapis putih Jadi tiap kali kita masukkan lapisan yang berwarna Kita selingi dengan lapis putih ya Kemudian lanjut kita kukus selama 5 menit Setelah 5 menit lapis putihnya sudah set Sekarang kita masukkan lapis pink Jadi untuk lapis pinknya ini juga kita kukus sebanyak 3 kali Tapi kita selingi tiap lapisnya dengan lapis putih Kita lakukan hingga selesai Setelah lapis pink selesai kita kukus Sekarang kita masukkan lapis putih Jangan lupa ya teman-teman Sebelum kita masukkan ke loyang Diaduk-aduk dulu supaya tidak ada bahan yang mengendap di bagian dasarnya Setelah 5 menit lapis putihnya sudah set Sekarang kita beralih ke lapis hijau Untuk lapis hijau nya juga kita kukus sebanyak 3 kali Untuk caranya sama aja Tiap kali kita tuang adunan yang berwarna Kita selingi lapis putih Untuk videonya saya percepat aja Saya rasa kalau teman-teman lihat Hasil kue lapisnya pasti pada bisa Jadi kita kukus aja adunan secara bergantian Hingga selesai Alhamdulillah setelah lapis demi lapis kita kukus Sekarang kita masukkan lapis hijau yang ketiga Atau yang terakhir Untuk per lapisnya sama aja 120 ml Dan untuk adunan lapis yang terakhir Biar matangnya benar-benar merata Kita kukus selama 20 menit Setelah 20 menit saya kukus Kue lapisnya sudah matang Selanjutnya kita angkat dan kita keluarkan dari kukusan Kemudian kita biarkan dulu Kue lapisnya di suhu ruang Hingga dingin karena kalau masih panas-panas Tekstur kuenya memang lembek ya Setelah kue lapisnya dingin Sekarang kita keluarkan dari loyang Bagian pinggirnya kita sisir Menggunakan spatula Ini bertujuan biar kue lapisnya mudah dikeluarkan dari loyang Lalu kita beri alas Kemudian loyangnya kita balik Di tahap ini penting ya teman-teman Pastikan loyangnya benar-benar kita oles rata dengan minyak goreng Biar saat kita keluarkan kue lapisnya Nggak lengket seperti ini Nah setelah dikeluarkan loyang Sekarang langsung aja kita potong Jangan lupa pisaunya dilapisin dengan plastik Biar nggak lengket Untuk satu resep kue ini bisa dipotong menjadi 3 bagian Setelah itu kita potong lagi kecil-kecil Di tahap ini untuk besar-kecil potongan Sesuai selera Untuk satu resep kue lapis ini Bisa menghasilkan 30 hingga 33 potong ya teman-teman Setelah kue lapisnya dipotong Kalau teman-teman bikin buat jualan Bisa kita kemas ke dalam plastik mica Ataupun plastik OPP Untuk satu potong kuenya bisa dijual di harga 2000an Atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah Oke teman-teman semua selamat mencoba resepnya Semoga suka dan bermanfaat ya Alhamdulillah setelah kue lapisnya kita potong-potong Nah untuk hasilnya seperti ini Kelihatan per lapisnya mulus banget Menarik kalau teman-teman bikin buat jualan Sekarang langsung aja kue lapisnya saya cobain Untuk tekstur kue lapisnya ini lembut dan kenyal Bismillahirrahmanirrahim Untuk rasanya aku jamin super enak banget Lembut, legit, kenyal Mantap, recommended ya buat teman-teman cobain di rumah Oke sekian dulu ya Video dari saya semoga suka dan bermanfaat Terima kasih sudah menonton videonya yang habis Sampai ketemu di video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton videonya